Halo teman-teman, ini Sanggar Rizky dan selamat datang kembali di video saya. Jadi, hari ini kita akan mengesankan skrin profil yang ditutup dengan informasi tentang teman-teman, kemudian tentang teman-teman, dan tentang teman-teman. Jadi, kita akan ke Sketch App. Tapi, dulu saya sudah menyediakan gambar saya dari unsplash.com. Anda bisa menyediakan gambar Anda hanya satu-satunya. Jadi, kita membuat dokumen baru di sini, kemudian kita akan ke Insert dan Artboard. Kemudian, saya akan memilih iPhone SE, seperti ini. Oke, dan saya akan mengubah nama Artboard untuk Profil Screen. Seperti ini. Dan kemudian, kita bisa mengubah background di sini untuk a portal. Kita akan ke Insert dan Shape dan Rectangle. Seperti ini. Kita tidak tertulis. Kita akan tolong seseico. Dan ini saya maju gambar, apa yang di temuk-tema. Jadi kita akan mengubah gambarnya. Metak mengambil gambar saya. Dan kita akan kemudian klub ke Interior Kemudian을 звukkan font semua asnya. Jadi, kalian akan membuat zone draw. Kemudian kita bisa menggunakan gambar yang terlihat, jadi kita bisa membuatnya ke pusat seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat konten disini, jadi kita akan menggunakan gambar dan retangle lagi. Dan kita bisa membuatnya disini. Dan kita ubah color border ke disable, dan color field akan menjadi warna white. Dan kita memberikan radiusnya menjadi 5px. Kemudian kita bisa set margina menjadi 20. Seperti ini. Dan setelah itu kita bisa copy, maaf, kita bisa duplikasi. Dan kita hanya memberikan margina hanya 10. Dan kita bisa resize. Tapi kita butuh guide dulu. Jadi kita masuk ke view, canvas, rules. Dan kita bisa set margina menjadi 20. Ini adalah 10. Dan ini adalah 20. Seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa resize. Dan resize. Seperti ini. Kemudian kita akan ke shadow. Untuk mendapatkan shadow. Dan set margina menjadi 30. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Itu bagus. Dan kemudian kita masuk ke profile. Dan set warna background ke warna lain. Seperti ini. Seperti ini. Mungkin saya akan lebih suka berwarna. Seperti ini. Oke. Jadi ini adalah layout basic. Soalnya kita akan bekerja dengan text. Kita hanya butuh zoom. Dan masuk ke Insert. Dan text. Dan kita bisa create. Untuk depth. Maaf. Ini untuk info. Seperti ini. Dan kita bisa mengubah typeface. face to robot 2 and I will change the weight to regular and the color it shall be black and we can change the font size to 20 so we can go back like this oh yeah I will change the typograph to info like this and you can make it to center one two this is for info alright so the next one we will create the name her name here and her information so we zoom again and we copy the info and we can get the margin like this okay I will change like this you can type the her name here so I will type by example Ismaili in the pixel like this and then you can copy oops sorry I will duplicate this layer duplicate and I will change the font size to 14 and change the text to a hard job like a web designer and then you can change the color to silver like this ok and the next one we need the border to divide the each column so we go to insert and then we can create the line here and I will change the color to E0 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 and of course you need to masking so the border is inside of the wrap so we get to rectangle to and go to mesh like this okay so this is information for Melinda pixel that he is sorry she is a web designer okay the next one we just need to copy Melinda and copy the line sorry Melinda and line and we can duplicate this and give the margin is one two three four we can check it's only 10 like this and you can setting the line it's 10 it's same and after that I will change the font size to 18 like this okay so I will duplicate this and we go to plugin icon font and font awesome and the first one I will change the cast up so now I need to make diamonds Helpめ let's say loveWill let's say love it let's say love it and I will change theOnce eksp fácil melhor and I will change the Zelda the Merindah pixel to inенный of хорошо In出去 in relation in Arabic ok Like this and I will change the color okay Like this and I will change the color to silver like this and I will change the color to silver like this dan saya akan mengubah white ke light oke, kita bisa copy ini dan line kita bisa duplikasi pastikan margin topnya hanya 10 kita bisa melihat 10 Anda bisa meletakkan ALT di keyboard Anda untuk memastikan margin memiliki 10 pixel oke, yang berikutnya untuk location jadi saya klik di sini dan mengubah ikon ke ikon lain untuk location kita bisa meletakkan kita bisa meletakkan seperti ini jadi ini untuk location dan ini untuk relationship dan kita bisa duplikasi lagi duplikasi lagi seperti ini ini untuk kontak informasi seperti email kita bisa menemukan icon untuk email email yang ini oke, kita bisa type melinda.pixel.smile.com tapi di mana info oh kita bisa meletakkan seperti ini oke oke dan selanjutnya saya akan menciptakan button di sini yang menunjukkan untuk memberikan message kepada dia kita akan meletakkan seperti ini seperti ini dan saya akan mengubah border untuk menggunakan ini selanjutnya selanjutnya saya akan meletakkan selanjutnya dan saya akan meletakkan label di sini jadi saya akan meletakkan dan teks dan kita bisa tap send message dan kita akan meletakkan send message dan selanjutnya setelah saya akan meletakkan layer dan saya akan menggunakan text dan melinda seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini dan colornya seperti ini ini untuk send message dan ini untuk blog melinda ini untuk info tentang melinda pixel yang webdesigner di relationship dan lokasi di Jakarta Indonesia dan ini kontaknya jadi kamu bisa kontaknya dengan email terakhir saya akan klik hamburger ikon di sini jadi klik A dan kita bisa klik right dan ignore link mask dan pilih ikon kita bisa pilih hamburger menu seperti ini ini untuk hamburger menu white oke seperti ini ini untuk hamburger menu informasi dia oke jadi sangat mudah saya akan ubah font ke font ke font hit oke oke all right so thank you very much for watching this video tutorial and i hope you can understand about this one and just let me know if you have any questions about this tutorial So, see you in the next video tutorial Goodbye